Sebuah kendaraan jenis minibus menghantam bagian belakang truk penggangkut besi di tol Jakarta-Tangerang. Satu dari enam penumpang tewas serta dua penumpang lain yang mengalami luka berat. Inilah mobil minibus yang mengalami kecelakaan di ruas tol Jakarta-Tangerang, kilometer 11. Mobil dengan plat nomor B-1570 GKM rusak berat di bagian depan dan atap. Mobil ini sebelumnya menghantam bagian belakang truk penggangkut besi. Akibat kecelakaan, satu dari enam penumpang tewas serta dua penumpang lainnya mengalami luka berat. Kenam korban, baru menghabiskan malam minggu di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Pertama itu, saya sama teman-teman saya duduk di belakang sebenarnya. Yang nyetir itu saya nggak tahu gimana kondisi sebenarnya. Karena satu mobil itu berenam. Lima orang itu satu di depan sama si saya di belakang itu kita tidur semua. Awalnya tadi mau saya yang bawa. Tapi karena si teman saya yang depan itu ngebut, ingin bawa, nggak mungkin. Bukan-bawa, maksudnya saya bingung kenapa gitu dia buru-buru. Akhirnya ya sudah, saya tidur. Lihat jam udah segitu akhirnya ya. Tiba-tiba pas udah tiduran, saya kebangun pas lagi tabrakan, pas benturan. Untungnya sih di situ, saya di belakang. Jadi saya perlindungannya sama jog gitu, jog depan. Saat ini para korban kecelakaan sudah dibawa ke rumah sakit Siloam Karawaci, Tanggerang untuk mendapatkan penanganan medis. Kondisi truk yang ditabrak hanya mengalami rusak ringan di bagian belakang. Menurut sopir truk, saat kejadian, ia mengemudi dengan kecepatan rendah. Ini gimana tuh? Awalnya saya lagi jalan di jalur 4. Kecepatan 40. Nggak tahu, tiba-tiba langsung buh, gitu aja. Langsung ngoleng-ngoleng ke samping. Toto-tonya mobil kecil yang nabrak gitu. Dia kecepatan tinggi nih? Kayaknya, tinggi tuh kayaknya. Berusaha nyalik kali itu gimana, Bang? Nggak tahu, kayaknya dia ngantuk lah. Ngantuk apa gimana kan, nggak tahu. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan saat lantas Polres Tanggerang Kota. Dari Jakarta, Arief Budiman Saputra, TV One mengabarkan.